Polres Pamekasan menetapkan seorang nenek yang diduga menyerobot tanah keponakannya sendiri sebagai tersangka bersama dengan mantan Lurah Geladak Anyar pada tahun 2016 Berikut berita selengkapnya Polres Pamekasan menetapkan seorang nenek bahria sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan SPT milik keponakannya sendiri Sri Suharti Dia ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Lurah Geladak Anyar kecamatan Pamekasan pada 2016 yang bernama Syarif Usman Penetapan tersangka itu usai memeriksa sejumlah saksi seperti pelapor yang merupakan keponakannya sendiri Terlapor Lurah Geladak Anyar pada tahun 2016 Sepupu pelapor Muhammad Musleh, saksi sengketa BPN Harjono, ahli administrasi di Spenda Pamekasan Anak terlapor Muhammad Fauzi, petugas loket BPN 2017 Ahmad Junaidi, dan Pija Cetmoka sebagai saksi ahli pidana Kapeles Pamekasan AKBP Jazuli Dhani Irawan menyampaikan Kasus tersebut merupakan dugaan seorang nenek dan mantan Lurah memalsukan SPT 2016 sebagai salah satu syarat terbitnya SHM pada 2017 Yang pertama, tadi lebih sudah saya sebutkan Pelapor atas nama Sri Suhar Tati Pasal yang disantakan Yaitu dugaan tindak pidana Memalsukan surat atau menggunakan surat palsu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 Atau ayat 2 Junto pasal 55 ayat 1 Ada surat yang dimaksudkan Dimana surat tersebut menjadi syarat untuk penerbitan SHM Yang pemerintah terjadi di luar Kami klarifikasi supaya berimbang Ini dari hasil penyelidikan dan ini fakta posisi kasus sebenarnya Saya awalnya menunggu terus adakah Jadi harus digari bawah ini Kasus ini yang terjadi bukan penyerobotan tanah Kalau penyerobotan tanah adanya tidak jadinya Tapi ini yang terjadi Ada surat yang dimaksudkan Dimana surat itu sebagai syarat Salah satu syarat yang kami mempunyai luarkan Kami sudah luarkan Itu dimaksudkan Gitu loh Siti Romlah CS, Syahid Bucisnahidi KTV Pemekasan, melaporkan Terima kasih telah menonton!